Anggota DPRD Kaltim dari Partai Persatuan Pembangunan, Rusman Yaakub, mengatakan bahasa daerah Kalimantan Timur merupakan jati diri maupun nilai budaya masyarakat yang saat ini kurang dilestarikan sehingga terancam punah. Oleh karenanya, Rusman Rabu Lalu di Samarinda mendukung langkah dinas perpustakaan Kaltim yang menggelar lomba bertutur demi meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca ataupun menggunakan bahasa daerah. DPRD Kaltim saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang penggunaan bahasa daerah. Hal ini bertujuan agar warisan bahasa dari para lelumur tidak hilang seiring perkembangan zaman. Kita mencantumkan dalam satu minggu itu ada satu hari untuk dipakai menutup bahasa daerah di ruang publik. Tujuan itu kan tidak mau kembalikan sifat kedaerahan, tetapi kita ingin lestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Maka itu misalnya setiap hari Sabtu atau hari apa itu ditentukan menggunakan bahasa daerah di ruang publik. Terserah memakai bahasa daerah masing-masing, monggo. Biar tidak tergerus sama zaman. Oh iya, biar tidak tergerus. Kan apa gunanya kita ada simbol beneka tunggalika. Kita tidak kenal semua bahasa-bahasa itu. Khususnya daya sendiri. Keanekaragaman budaya bahasa itulah alat pemersatu kita gitu. Jangan justru di hilangkan gitu.